Salam Persaudaraan dari Bukit Sandar Matahari Leda Leda Kami menyapamu semua dalam senandung ucap salam dalam sang sabda Bacaan Injil dan Renungan hari ini Edisi 21 November 2021 Hari Raya Tuhan Yesus Kristus Raja Semesta Alam Disusun oleh Frater Franz Pangita SVD Dan akan dibawakan oleh Frater Aping Edor SVD Selamat mendengarkan Hebat Sudara Umat Kristus Di tanggal ini Bacaan diambil dari Injil Yohanes Bab 18 Ayat 33b Sampai 37 Ketika Yesus dihadapkan ke pengadilan Bertanyalah Pilatus kepadanya Engkau kah Raja Orang Yahudi? Jawab Yesus Dari hatimu sendirika engkau katakan hal itu? Atau adakah orang lain yang mengatakan kepadamu tentang aku? Kata Pilatus Orang Yahudi kah aku? Bangsamu sendiri dan imam-imam kepala telah menyerahkan engkau kepadaku Apakah yang engkau perbuat? Jawab Yesus Kerajaanku bukan dari dunia ini Jika kerajaanku dari dunia ini Pasti hamba-hambaku sudah melawan Supaya aku jangan diserahkan kepada orang Yahudi Akan tetapi kerajaanku bukan dari sini Maka kata Pilatus kepadanya Jadi engkau adalah Raja? Jawab Yesus Seperti yang engkau katakan Aku adalah Raja Untuk itulah aku datang ke dunia ini Yakni untuk memberi kesaksian tentang kebenaran Setiap orang yang berasal dari kebenaran Mendengarkan suaraku Demikianlah Injil Tuhan Terpujilah Kristus Bapak Ibu Saudara Saudari Pencinta Sang Sabda Yang Terkasih Renungan kita hari ini berjudul Mengakui Kristus Sang Raja Dengan segenap hati Bacaan Injil hari ini mengisahkan tentang percakapan Yesus dengan Pilatus Pilatus menanyakan perihal kedudukan Yesus Yang disebut sebagai Raja orang Yahudi Namun demikian Namun demikian Yesus tidak serta-merta memberikan jawaban ya atau tidak kepada Pilatus Ia malahan bertanya balik kepada Pilatus Apakah perkataan itu datang dari hatimu Atau ada orang lain yang mengatakannya kepadamu Mengapa Yesus bertanya demikian kepada Pilatus Yang pada waktu itu dikenal sebagai orang yang sangat berkuasa dalam dunia pengadilan Tentu pertanyaan Yesus ini adalah bukan sebuah bentuk peledoi di hadapan Pilatus Agar mendapatkan keringanan hukuman Jika Yesus ingin membela diri Tentu ia memiliki banyak alasan Sehingga ia dibebaskan Namun Yang dibutuhkan Yesus adalah kejernihan hati dari Pilatus Untuk dapat menemukan kebenaran di hadapan Yesus yang tidak bersalah Pilatus pada akhirnya sampai pada taraf ini Akan tetapi Oleh rayuan dan tekanan banyak orang Ia pada akhirnya menghukum Yesus juga Pencinta sang sabda yang terkasih Hari ini Kita merayakan hari raya Kristus Raja Semesta Alam Tentu setiap tahunnya kita telah merayakan perayaan yang sama Namun Seperti pertanyaan Yesus kepada Pilatus Pertanyaan ini juga Mesti kita ajukan kepada kita masing-masing Apakah kita merayakan sekaligus mengaku Yesus sebagai Raja Semesta Alam Datang dari hati kita yang penuh iman Ataukah hanya sekedar ikut-ikutan orang saja Atau hanya karena sebuah tradisi yang sudah tertulis dalam kalender liturgi Pengakuan akan Yesus sebagai Raja Hanya mungkin Dapat kita capai dengan hati yang penuh iman Dan menemukan kebenaran di baliknya Namun demikian kehidupan dunia yang penuh tawaran yang menggiurkan ini Kerap menjadikan kita seperti Pilatus Menemukan kebenaran dalam diri Yesus Tetapi serentak menegasinya Karena kuasa dan popularitas di depan banyak orang Kita kerap kali mengaku Yesus sebagai Raja Tetapi Kerap kali pula kita selalu tunduk pada uang Jabatan Harga diri Popularitas Prestasi Dan lain-lain Hal-hal semacam ini yang kerap meraja dalam diri kita Dan membuat kita mengangkat diri sebagai Raja Dan menurunkan kedudukan Raja Semesta Alam Yang berkuasa penuh atas diri kita Semoga perayaan hari ini Mengingatkan kita untuk selalu mengakui Yesus sebagai Raja Atas kita sekalian Ya Allah Bapak yang maha kuasa Melalui Yesus putramu Engkau menunjukkan kuasamu yang mulia ke atas kami manusia Semoga hati kami selalu terbuka akan putramu Satu-satunya Raja dan penyelamat kami Amin Sahabat-sahabat pencinta sang sabda Kita baru saja mendengar bacaan Injil dan renungan edisi hari ini Sampai jumpa kembali pada edisi berikut Terima kasih kepada devisi kerohanian website Seminari Tinggi Santo Paulus Leda Lerok Semoga sang sabda menjiwai seluruh pengalaman hidup kita hari ini Tuhan memberkati kita sekalian Amin Mari dengarkan sabda dari komunitas Seminari Tinggi Santo Paulus Leda Lerok Setiap hari Senin sampai dengan Sabtu Di www.seminari Leda Lerok.org Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Biar Injil Tuhan selalu menyala di tanah rumahmu Terima kasih